Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD harus bisa mewakili masyarakat. Mereka harus mampu menampung dan menyeluruhkan apa yang disuarakan oleh aspirasi dari masyarakat desa. Demikian dituturkan PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soeherman saat melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD se Kecamatan Cidaun periode 2019-2024. Bertempat jauhlah kantor Kecamatan Cidaun pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019. PLT Bupati meminta kepada seluruh anggota BPD dari 14 desa yang baru saja dilantik agar dapat mengambil amanahnya dengan baik, serta mampu bekerja sama dengan aparat pemerintahan desa secara profesional yang pada akhirnya mampu bersama-sama mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. BPD memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga melalui tahapan seperti melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD, dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. Herman pun meminta anggota BPD menjadi agen perubahan yang dapat menyampaikan kebenaran dan menampung aspirasi masyarakat. Dan sekali lagi saya mohon ke BPD, anggota BPD yang usah dilantik harus wajib bekerja sama yang baik dengan para kepala desa. Satukan chemistrinya, satukan hatinya dalam rakan membangun infrastruktur mental di masing-masing desanya. Saya meyakini kalau Bapak Ibu anggota BPD bisa bekerja sama dengan kepala desa, saya yakin akan maju dan segala permasalahan pun akan bisa dituntaskan. Terima kasih telah menonton!